Halo para pecinta Battletrude Evans dimanapun kalian berada, udah siap kancut dong dengan perjalanan dari Mang Oiyan? Terima kasih untuk kalian yang selalu stay disini dan udah selalu meramaikan kolom komentar. Gue bilang gak usah pake lama-lama lagi, kita kancut perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini berniat untuk menyembuhkan luka dari Jiye. Xiaoyan telah menyadari bahwa luka ini benar-benar sangat serius dan harus segera disembuhkan. Pada saat ini ada energi hitam yang muncul dari luka di punggung Jiye. Jelas sekali bahwa ini bukanlah luka yang disebabkan oleh senjata biasa. Ini juga adalah racun yang dihasilkan oleh energi hitam yang terus-menerus mengikis tubuh dari Jiye. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa mereka pada saat ini harus membuang racun di lukanya. Racun mayat ini sangat yin atau sangat dingin. Cara terbaik untuk menghilangkannya adalah dengan api dan kebetulan Xiaofeng memahami jalan api. Jika yang mulia bisa mempercayai Xiaofeng maka Xiaofeng akan mencobanya. Tetapi meskipun begitu proses ini benar-benar akan sangat menyakitkan. Xiaoyan pada saat ini berkata dengan serius kepada Jiye. Selain itu Xiaoyan juga benar-benar ingin memastikan apakah ada bunga di punggung Jiye atau tidak. Xiaoyan pada saat ini masih belum menemukan adanya bunga. Hal itu dikarenakan ada banyak kain kasa putih yang dililitkan di punggung Jiye. Xiaoyan berpikir mungkin tato tersebut berada di bagian depan dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar pemasaran. Sementara itu Jiye pada saat ini menggertakan giginya dan kembali mengenakan pakaiannya. Ia menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa Xiaofeng tidak perlu melakukan hal tersebut. Racun ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh seorang dosian. Oleh karena itu yang terbaik pada saat ini adalah Xiaofeng segera turun dari sini dan pergi. Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut setelah langsung ditolak oleh Jiye. Xiaoyan pun menggertakan gigi dan berpikir bahwa Xiaoyan pada saat ini telah mengetahui cedera Jiye yang cukup parah. Jika tidak diobati tepat waktu bahkan jika racunnya tidak dapat membunuh Jiye, upacara daftar emaslah yang akan membunuh Jiye. Selain itu Xiaoyan juga pada saat ini berpikir tampaknya Xiaoyan harus melakukan hal tersebut dengan diam-diam. Xiaoyan merasakan bahwa tidak terlalu banyak orijin ki di dalam dantian Jiye. Artinya dalam kondisi Jiye yang seperti ini bahkan seorang dosian bintang sembilan pun akan bisa membunuhnya. Pada akhirnya Xiaoyan menghela nafas dan segera meminta maaf kepada Yang Mulia Jiye. Begitu selesai berbicara api langsung menyebar dari bawah telapak kaki Xiaoyan. Api seketika menyelimuti Jiye dan di saat yang sama lima lingkar cahaya putih muncul di mata Xiaoyan. Semburan cahaya api putih pada saat ini seketika membuat area sekitar benar-benar menjadi sangat terang. Jiye juga pada saat ini tidak dapat bereaksi dan penglihatannya benar-benar menjadi buta. Jiwa dan raganya terpisah sejenak dan saat ini Jiye tidak bisa merasakan perasaan apapun. Di lautan api seluruh pakaian Jiye pada saat ini berubah menjadi abu yang berterbangan. Semuanya benar-benar terlihat polos di depan mata Xiaoyan dan ekspresi Xiaoyan pada saat ini benar-benar terkejut. Wajah Xiaoyan pada saat ini benar-benar bemerah melihat dua lekukan. Namun Xiaoyan pada saat ini segera membuang muka dan menekan kembali api jahat miliknya. Xiaoyan pada akhirnya lanjut memandang ke arah sisi belakang dari Jiye. Pemandangan yang muncul pada saat berikutnya membuat pupil mata Xiaoyan pada saat ini sedikit menyipit. Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat terkejut setelah melihat adanya sulaman tato bunga di punggung putih tersebut. Ukuran tato ini sangat kecil. Terlebih lagi tato ini memiliki posisi di ujung bagian bawah dari punggung Jiye. Xiaoyan pada akhirnya bergumam ternyata memang benar Jiye sepertinya tidak pernah membunuh siapapun di bintang Hongmeng. Xiaoyan teringat gambaran pertempuran di bintang Hongmeng yang sebelumnya masuk ke dalam benar Xiaoyan. Xiaoyan pada akhirnya segera yakin bahwa sosok dari Jiye pada saat ini bisa dipercaya sesuai dengan perkataan Mingyue sebelumnya. Pada akhirnya Xiaoyan segera bergegas untuk menyerap racun yang menyebar di bonggung Jiye. Setelah selesai Xiaoyan pada akhirnya mengangkat gelapanya sambil tersenyum masam. Xiaoyan juga segera menenangkan lautan api dan pada saat yang bersamaan sosok Jiye juga tiba-tiba terbangun. Saat ia membuka matanya pada saat ini niat membunuh segera melonjak. Jiye segera berteriak kepada Xiaoyan bahwa ia benar-benar mencari kematian. Cambuk panjang pada saat ini segera merobek udara dan segera dilesatkan ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini melihat sosok Jiye yang telanjang di hadapannya dan Xiaoyan masih sedikit terkejut. Namun Xiaoyan buru-buru menekan perasaannya dan berteriak bahwa Xiaoyan telah menyelamatkan hidup dari yang mulia. Cambuk panjang itu pun tiba-tiba berhenti ketika berjarak kurang dari setengah meter dari Xiaoyan. Wajah Jiye tapi pada saat ini masih dipenuhi dengan amarah. Barulah pada saat ini ia merasakan tubuhnya dan ia menyadari bahwa ia benar-benar bugil. Namun Jiye pada saat ini seolah-olah tidak peduli dan tidak menutup tubuh bagian depannya dan tangannya langsung merabah bagian punggungnya. Wajah Jiye seketika berubah menjadi sangat dingin ketika ia bertanya apakah Xiaofeng telah melihatnya. Sepertinya pada saat ini Jiye benar-benar tidak peduli dengan ketelanjangannya. Yang lebih dikhawatirkan oleh Jiye pada saat ini tampaknya adalah apakah Xiaofeng telah melihat bunga di punggungnya ini. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini segerikit mengangguk dan berkata bahwa Xiaoyan telah melihat tato bunga itu. Mendengar hal tersebut Jiye pada saat ini menyipitkan matanya. Ia pada akhirnya segera berkata kembali kepada Xiaoyan bahwa ia ingin berterima kasih karena Xiaofeng telah membantunya menghilangkan racun mayat ini. Tetapi melihat tato bunga di punggung Jiye bukanlah pilihan yang bijaksana. Tidak seorang pun yang boleh melihatnya dan bahkan jika Xiaoyan telah menyelamatkan Jiye, pada saat ini Jiye masih akan tetap membunuh Xiaoyan. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun sedikit tersenyum sebelum akhirnya bertanya apakah yang mulia tidak penasaran kenapa Xiaoyan mengetahui tentang bunga tersebut. Saat Jiye mendengar pertanyaan Xiaoyan ini matanya pada saat ini tiba-tiba bergetar. Setelah itu ia kembali menatap dengan dingin ke arah Xiaoyan dan bertanya siapakah sosok Xiaofeng sesungguhnya. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini kembali tersenyum dan sedikit dengan nada bercanda mulai kembali berbicara. Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan tidak hanya mengenali bunga tersebut. Xiaoyan juga mengenali yang mulia dan juga mengenali sosok Mingyue. Tetapi bisakah sebelum mereka melanjutkan percakapan Jiye pada saat ini mengenakan pakaian terlebih dahulu. Tidak peduli seberapa kuat keinginan Xiaoyan untuk menahan tetapi pada akhirnya Xiaoyan bisa saja tidak tahan. Mendengar hal tersebut Jiye pada saat ini segera melambaikan tangannya. Jiye kembali memakai pakaiannya dan lanjut berkata jika Xiaofeng tidak memberitahunya Jiye benar-benar tidak akan berbelas kasih dan benar-benar akan membunuh Xiaofeng. Menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini terlihat acu-tau-acu sebelum akhirnya lanjut berbicara perlahan. Xiaoyan bertanya apakah menurut dari yang mulia ada orang lain yang mengetahui identitas dari tatu bunga tersebut. Jiye pun merenung sejenak mendengar apa yang baru saja dikacakan oleh Xiaoyan. Jiye berpikir bahwa dari awal hingga akhir mereka telah melakukan semua pekerjaan dengan sangat baik. Meskipun aliansi Doshian telah mengalami perubahan yang luar binasa tetapi mereka benar-benar telah menjaga rahasia ini dengan cukup rapat. Oleh karena itu misi dari kelompok bunga ini tidak pernah bocor setelah mereka melewati waktu yang tak terhitung jumlahnya. Memikirkan hal ini Jiye pada akhirnya kembali menatap ke arah Xiaoyan dengan tatapan yang semakin serius. Setelah itu ia lanjut berkata bahwa ia tidak tahu sebenarnya siapakah sosok Xiaofeng ini. Tetapi sebaiknya ia memberitahu Jiye siapakah sebenarnya sosok dari Xiaofeng. Jika tidak maka akan sangat sulit bagi Xiaofeng untuk bisa melarikan diri dari gunung sumberoh ini. Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya mendengar apa yang dikatakan oleh Jiye. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa ia tidak bisa memberitahu Yang Mulia Jiye atas identitas sesungguhnya dari Xiaoyan untuk saat ini. Tetapi pada saat ini Yang Mulia Jiye hanya perlu mengetahui suatu hal. Xiaoyan pada saat ini berharap Yang Mulia tidak melupakan apakah arti keberadaan mereka di sini. Mendengar hal tersebut, Jiye pada saat ini kembali sedikit merenung. Pada akhirnya Jiye lanjut berkata bahwa mereka pada saat ini tidak memiliki misi. Mereka hanya perlu menunggu dan mengenai apa yang mereka tunggu mereka juga pada saat itu tidak diberikan informasi. Mereka semua sudah lama menunggu di dalam organisasi yang hanya ada dalam nama ini. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini menyadari tampaknya ini berbentuk organisasi dan akan memiliki lebih banyak anggota. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini masih terus bertanya siapakah pemimpin dari kelompok bunga ini. Mendengar hal tersebut, Jiye pada saat ini menyipitkan matanya dan mulai menilai Xiaoyan. Meskipun Jiye tidak mengenal sosok Xiaofeng di hadapannya ini. Tetapi karena Xiaoyan telah mengatakan ia mengenali sosok yang mulia dan Mingyue. Dengan begitu Jiye berpikir bahwa Xiaoyan bukanlah orang yang jahat. Terlebih lagi sepertinya Xiaoyan juga memiliki misi yang sama dengan mereka. Pada akhirnya Jiye pada saat ini memutuskan untuk sedikit lebih terbuka dan berkata bahwa mereka tidak memiliki pemimpin. Hanya ada satu hal yang bisa memerintahkan mereka untuk patuh. Xiaoyan pun mengerutkan kening sebelum akhirnya bertanya apakah itu. Jiye pun segera menjawab bahwa itu adalah kartu mayat hidup atau kartu necromancer. Jiye hanya mengetahui nama dari token tersebut dan Jiye belum pernah melihatnya. Xiaoyan pun sedikit merenung mendengar nama kartu necromancer yang baru saja disebutkan oleh Jiye. Nama ini terdengar sangat asing bagi Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini menggelengkan kelapanya. Tetapi meskipun begitu Xiaoyan yakin bahwa semua ini benar-benar aliran catur yang telah dimainkan oleh yang mulia. Oleh karena itu Xiaoyan yakin bahwa akan ada petunjuk lain yang pada saat ini masih belum Xiaoyan ketahui. Xiaoyan pun tersenyum pahit sebelum akhirnya Xiaoyan perlahan kembali menatap ke arah Jiye dan mulai lanjut berbicara. Xiaoyan berkata meskipun ia belum pernah mendengar tentang kartu necromancer yang disebutkan oleh Jiye. Tetapi menurut Xiaoyan orang yang ditunggu oleh mereka adalah Xiaoyan. Jiye pun sedikit terkejut saat mendengar Xiaoyan yang pada saat ini memprogramasikan dirinya. Jiye pun mengerutkan kening sebelum akhirnya berkata meskipun mereka tidak tahu siapa orang yang mereka tunggu. Sepertinya setidaknya itu bukanlah seseorang dengan kekuatan dosyan. Oleh karena itu dengan kekuatan Xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak masuk akal jika Xiaoyan akan bisa melindungi mereka. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tidak marah dan malah tersenyum lembut. Xiaoyan menyadari bahwa apa yang dikatakan oleh Jiye ini memang masuk akal. Tetapi Xiaoyan pada saat ini telah mendapatkan banyak petunjuk dan Xiaoyan berpikir sepertinya kartu yang disebutkan oleh Jiye berada di sini. Xiaoyan pada akhirnya berkata kepada Jiye agar mereka melupakan permasalahan kekuatan sebelumnya. Terlebih lagi jika tebakan Xiaoyan benar kartu dari necromancer ini sepertinya ada di sini. Jiye pun pada saat ini mengerutkan kening sebelum akhirnya ia segera meledek ke arah Xiaoyan. Jiye berkata bahwa setelah ia menjadi yang mulia tempat ini telah ditetapkan sebagai area terlarang oleh dirinya. Oleh karena itu tempat ini merupakan tempat pribadi milik Jiye. Oleh karena itu Jiye tahu setiap jengkal lahan yang berada di sini. Jika tablet necromancer tersebut berada di sini bagaimana mungkin Jiye tidak berhasil menemukannya? Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tembali tersenyum dan lanjut berkata bahwa alasan mengapa Jiye tidak bisa menemukannya sangatlah sederhana. Tampaknya dengan kekuatan yang pada saat ini dimiliki Jiye. Menurut Xiaoyan seharusnya Jiye berada di posisi terbawah di antara anggota bunga lainnya. Dengan status seperti itu Xiaoyan khawatir Jiye benar-benar tidak akan memenuhi syarat untuk bisa menemukan kartu necromancer tersebut. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan, Jiye pada saat ini sedikit mengerutkan kening. Jiye pada saat ini tentu saja tidak bisa percaya kepada Xiaoyan dengan sangat mudah. Terlebih lagi kekuatan Xiaoyan juga hanya setingkat dosian dan Jiye pada saat ini merasa diledek oleh Xiaoyan. Pada akhirnya Jiye segera berkata kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan pada saat ini dapat menemukan kartu necromancer tersebut. Jika Xiaoyan tidak dapat menemukannya di sini kali ini maka Jiye akan mengubur Xiaoyan hidup-hidup. Tetapi jika Xiaoyan benar-benar memang bisa menemukan kartu tersebut maka Jiye akan segera mengikuti semua perintah dari Xiaoyan. Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terdiam karena Xiaoyan juga tidak tahu cara bagaimana mencari kartu tersebut. Namun tak lama setelah itu terjadi ledakan yang tiba-tiba dan kabut tebal segera menyembur keluar dari pintu masuk gunung berapi. Xiaoyan dan Jiye pada saat ini mengikuti pandangan mereka dan melihat ke atas dan pada saat yang sama kilatan merah segera muncul. Mata Xiaoyan dan Jiye pada saat ini juga tiba-tiba menyusut menatap ke arah kabut yang perlahan-lahan menghilang. Mereka pada saat ini bisa melihat adanya sebuah tanda sederhana yang tergantung di tengah kabut di udara. Keduanya pada saat ini segera menyadari bahwa di tengah-tengah dari token tersebut ada gambar yang berbentuk bunga. Mereka pada akhirnya segera menyadari tampaknya token kuno yang baru saja muncul ini adalah token necromancer yang disebutkan oleh Jiye. Token itu pada akhirnya segera tenggelam dan perlahan-lahan berhenti melayang di hadapan Xiaoyan dan Jiye. Pada saat ini keduanya tidak berinisiatif untuk mengelurkan tangannya dan mengambil token tersebut. Terutama Jiye yang matanya pada saat ini menunjukkan sedikit kekhawatiran dan keterkejutan. Jiye pada saat ini tidak berniat untuk mengambil kartu necromancer tersebut karena Jiye merasakan adanya sedikit bahaya. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera kembali berbicara dengan ekspresi serius. Seolah-olah telah menduganya Xiaoyan pada saat ini berkata kepada Jiye bahwa Jiye bisa melihat apa yang dikatakan oleh Xiaoyan. Tanda yang sebelumnya mereka cari benar-benar berada di sini dan Jiye harus mulai percaya kepada Xiaoyan. Mendengar hal tersebut Jiye pada saat ini masih terdiam dan terus menatap ke arah token necromancer yang baru saja muncul. Xiaoyan juga pada saat ini memperhatikan Jiye yang hanya terdiam sebelum akhirnya Xiaoyan segera mulai berbicara. Xiaoyan berkata bukankah Yang Mulia mengatakan sebelumnya kartu necromancer ini akan membuat Yang Mulia menjadi pemimpin kelompok bunga. Tetapi mengapa pada saat ini Yang Mulia Jiye hanya terdiam dan tidak bergegas untuk mengambil token tersebut? Jiye pun pada saat ini menggertakan gigi dan perlahan mulai berbicara kepada Xiaoyan bahwa secara teoritis memiliki kartu necromancer ini dapat memerintah kelompok bunga. Tetapi meskipun begitu setiap orang dari kelompok bunga ini benar-benar semuanya hampir tersebar. Mungkin tidak akan mudah bagi mereka untuk bersatu kembali di tengah-tengah kelompok ini. Terlebih lagi Jiye juga bisa merasakan adanya ancaman yang kuat pada kartu ini. Pada saat ini seolah-olah kartu tersebut sedang berkomunikasi dengan jiwa Jiye. Jiye khawatir jika ia berani mengambil dan menyentuhnya. Kartu itu benar-benar akan segera merubah Jiye menjadi tumpukan debu. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Jiye, Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan kening. Xiaoyan melihat bahwa token ini tampak sederhana dan ini adalah token biasa. Adapun mengenai ancaman yang dikatakan oleh Jiye, sebelumnya Xiaoyan pada saat ini tidak bisa merasakannya. Namun Xiaoyan pada saat ini bisa melihat kejujuran yang terpancar di mata dari Jiye. Jiye tidak berbohong kepada Xiaoyan dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat bingung. Pada akhirnya Xiaoyan pun segera mengelurkan tangannya dan mengambil kartu tersebut. Begitu lengan Xiaoyan baru saja menyentuh kartu dari necromancer ini, ledakan segera terjadi. Segera setelah itu aura yang tak tertandingi segera muncul dari kartu tersebut. Mata Jiye juga dipenuhi dengan ketakutan dan ia pada saat ini segera mundur beberapa langkah. Setelah itu sosoknya pada saat ini segera berlutut di tanah dan pada saat yang bersamaan, di seluruh pavilion di aliansi Doshan ada lebih belasan orang merasakan ledakan keras di kelapa masing-masing. Setelah itu mereka segera berfokus ke surga ke-9 dan tanpa banyak basa-basi mereka segera bergegas melesat. Ketika sosok-sosok ini muncul di surga ke-9, mereka segera menimbulkan keributan yang sangat besar. Lebih dari belasan sosok ini segera bergegas menuju ke arah pegunungan roh. Tentu saja dengan status dari orang-orang ini, mereka pada saat ini tidak perlu membayar koin roh naga. Selain itu meskipun tempat ini memiliki larangan untuk terbang, tampaknya hanya orang yang di bawah dogat yang benar-benar dilarang terbang di tempat ini. Adegan ini segera menyebabkan semua orang yang berlatih di gunung sumber roh juga mengangkat kelapa dengan ekspresi ngeri. Mereka melihat belasan sosok yang memiliki aura yang sangat kuat dan mereka pada saat ini hanya bisa terdiam. Malong Ming juga pada saat ini ketakutan dan dengan ekspresi ngeri di matanya. Nah, pada saat ini Malong Ming benar-benar bisa merasakan tekanan yang membuatnya sulit untuk bernafas. Namun ketika Malong Ming melihat sosok-sosok ini yang bergegas menuju ke gunung ke-9, Malong Ming sedikit tersenyum. Pada saat ini Malong Ming berpikir sepertinya Xiao Fang benar-benar akan segera mendapat permasalahan besar. Sementara itu di sisi lain pada saat ini belasan sosok pada akhirnya segera muncul di puncak gunung berapi ke-9. Udara di sekitar mereka pada saat ini tiba-tiba menjadi lebih tebal. Rasa penindasan yang kuat pada saat ini benar-benar melonjak di sekeliling. Lebih dari belasan sosok ini segera mendarat dan mengelilingi Xiao Yan dan Jia sebagai pusatnya. Xiao Yan juga pada saat ini bisa merasakan belasan aura di sekelilingnya yang begitu dasyat. Xiao Yan sama sekali tidak bisa merasakan kekuatan mereka dan Xiao Yan hanya mengetahui bahwa mereka sangatlah kuat. Sementara itu salah seorang di antara sosok yang baru saja datang segera membuka mulutnya untuk berbicara. Dengan suara berat dan kental pada saat ini sosoknya bertanya kepada Jill apa yang terjadi. Suara dari sosok ini terdengar dengan sangat jelas sengaja dimodifikasi. Tampaknya mereka benar-benar takut akan mengungkap identitas mereka di tempat ini. Sementara itu Jia pada saat ini sedikit menangkupkan tangannya dan berkata mungkin orang yang mereka tunggu telah muncul. Begitu selesai mendengar perkataan dari Jia semua orang yang baru saja hadir segera terfokus kepada Xiao Yan. Mereka juga segera menatap ke arah token sederhana yang pada saat ini berada di tangan Xiao Yan. Beberapa sosok pada saat ini tampak terguncang melihat token yang digenggam oleh Xiao Yan. Mereka pada akhirnya tanpa sadar bergumam apakah ini adalah kartu necromancer. Sementara itu Xiao Yan pada saat ini masih terus memperhatikan belasan sosok yang mengelilinginya. Salah seorang di antara sosok-sosok ini segera mulai berbicara kepada Xiao Yan. Sosok itu berkata bahwa kelompok bunga telah lama ada hanya dalam nama saja. Sekarang seorang anak laki-laki dengan kekuatan dosian tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Apakah pada saat ini sosok ini benar-benar akan menjadi pemimpin kelompok ini? Perkataan dari sosok tersebut benar-benar mengandung sarkasme dan Xiao Yan pada saat ini hanya bisa tersenyum pahit. Salah seorang lagi juga pada saat ini segera berkata bahwa itu memang benar. Ia juga benar-benar heran karena Yang Mulia telah mendirikan kelompok bunga ini. Tetapi kartu token tersebut benar-benar tidak mengenali orang yang dituju olehnya. Bukankah dengan begitu berarti selama kartu necromancer ini didapatkan oleh kucing atau anjing mereka akan bisa menjadi pemimpin kelompok ini? Banyak orang pada saat ini mengagukan kelapanya sebelum akhirnya salah seorang lainnya pada saat ini ikut berkomentar. Sosoknya berkata bahwa Yang Mulia tidak pernah memberitahu mereka apa arti keberadaan mereka ataupun apa misi mereka. Yang Mulia benar-benar hanya meminta mereka untuk menunggu. Ia hanya tidak menyangka bahwa pada saat ini yang mereka tunggu ternyata adalah seorang bocah dengan kekuatan dosian. Pada saat ini banyak suara bulian terdengar di telinga Xiao Yan membuat Xiao Yan hanya bisa terdiam. Xiao Yan pun tersenyum pahit sebelum akhirnya berkata tanpa daya kepada Jiye sepertinya mereka tidak menyukai Xiao Yan. Xiao Yan pun mengerutkan kening sebelum akhirnya berkata bahwa tidak akan ada yang bisa dilakukan oleh Xiao Yan. Xiao Yan mungkin masih belum tahu identitas dari sosok-sosok yang berdiri di depan Xiao Yan ini. Identitas mereka bersifat universal di aliansi dosian ini. Status mereka benar-benar di luar imaji dari Xiao Feng. Terlebih lagi yang paling penting Xiao Feng pada saat ini bahkan tidak memiliki kekuatan dogat. Dengan begitu, jangankan mereka bahkan Jiye pada saat ini tidak akan bisa diyakinkan oleh Xiao Yan. Xiao Yan pun menghela nafas mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Jiye. Xiao Yan menyadari bahwa jika hal kekuatan Xiao Yan pada saat ini memang belum memilikinya. Sementara itu pada saat ini diskusi masih terus berlanjut di antara belasan sosok yang baru saja muncul. Setelah beberapa saat, pada saat ini ada sesosok yang tidak pernah membuka mulutnya sama sekali. Sosok itu segera melangkah dan berjalan ke arah Xiao Yan sebelum akhirnya segera berlutut di tanah dan membungkuk kepada Xiao Yan. Sosok itu pun segera berkata bahwa ia adalah jenderal terakhir dari dunia bawah. Yang Mulia Ratu Mingyue pernah memiliki jenderal hantu untuk melindungi keselamatan dunia bawah. Sebelum pergi, Yang Mulia Ratu juga meminta jenderal untuk tinggal di sini. Oleh karena itu, ia yang bernama Hansen akan segera mengikuti perintah dari Tuhan. Mendengar hal tersebut, wajah dari belasan orang yang tersisa pada saat ini benar-benar terkejut. Xiao Yan juga pada saat ini sedikit menyipitkan matanya melihat sosok yang baru saja berbicara kepada Xiao Yan. Xiao Yan tidak menyangka bahwa pada saat ini masih ada seseorang yang akan berdiri di samping Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya melangkah maju dan dengan lembut segera membantu Hansen untuk berdiri. Hansen tampak penuh hormat dengan Xiao Yan dan pada saat ini segera mengucapkan terima kasih kepada Xiao Yan. Setelah itu pada akhirnya sosok Hansen pada saat ini berdiri tepat di belakang Xiao Yan. Di sisi lain pada saat ini masih ada belasan sosok yang masih berdiri di hadapan Xiao Yan. Xiao Yan pada saat ini masih belum melakukan tindakan apapun dan Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit. Xiao Yan pun berpikir bahwa Xiao Yan pada saat ini harus meyakinkan semua orang. Pada akhirnya Xiao Yan menghela nafas dan memutuskan untuk segera berbicara. Xiao Yan berkata kepada mereka mungkin mereka tidak tahu mengapa mereka berada di sini. Mungkin mereka tidak tahu arti dan tujuan mereka berada di sini. Tapi mereka harus ingat sulaman tato di tubuh mereka masing-masing dan mungkin inilah satu-satunya hal yang akan menyelamatkan hidup mereka di masa depan. Xiao Yan pada saat ini benar-benar penuh percaya diri ketika berhadapan dengan sekelompok orang kuat yang berkali-kali lebih kuat daripada Xiao Yan. Perkataan Xiao Yan ini benar-benar tidak mengandung kelemahan dan memiliki keagungan yang mendominasi. Ini adalah aura asli yang dimiliki oleh Xiao Yan yang hanya bisa dimiliki oleh seorang pemimpin. Xiao Yan pada akhirnya lanjut berkata bahwa Xiao Yan yakin mereka lebih tahu apa itu kartu necromancer di tangan Xiao Yan. Xiao Yan juga berpikir bahwa jika kartu ini terkait dengan nyawa mereka, mereka pada saat ini tidak akan bisa bertahan. Kata-kata Xiao Yan ini benar-benar berisi ancaman membuat semua orang pada saat ini terkejut. Xiao Yan pada saat ini berpikir bahwa Xiao Yan benar-benar harus segera menetapkan otoritasnya sebagai pemimpin. Sementara itu di sisi lain, salah seorang dari belasan sosok yang berdiri segera mulai membuka mulutnya. Sosok itu berkata bahwa jangan berpikir dosian ini akan bisa melakukan apapun yang ia mau hanya karena ia memiliki kartu necromancer di tangannya. Ia berharap bocah dosian ini berpikir dengan siapakah ia berbicara. Bahkan jika si pria mau pada saat ini bocah dosian ini benar-benar tidak akan memiliki kesempatan untuk menggunakan kartu tersebut. Jika ia memang tidak percaya maka ia pada saat ini perlu mencobanya. Sosok itu pada saat ini sangat jelas mengancam balik Xiao Yan dengan kekuatan dogat yang ia miliki. Tetapi mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini tidak mundur sedikitpun. Xiao Yan lanjut berkata bahwa Xiao Yan memang tidak menyangkal mereka semua jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan Xiao Yan. Xiao Yan tidak memiliki kekuatan untuk meyakinkan mereka pada saat ini. Xiao Yan juga pada saat ini tidak akan menggunakan kartu necromancer di tangan Xiao Yan. Terlebih lagi Xiao Yan juga tidak pernah tahu cara menggunakan kartu necromancer tersebut. Bahkan pada saat ini jika ada di antara mereka yang menginginkan kartu tersebut Xiao Yan akan memberikannya. Mendengar perkataan Xiao Yan ini sosok-sosok ini pun siap bergerak. Mereka semua tentu bisa merasakan adanya ancaman yang terkandung di dalam kartu necromancer tersebut. Terlebih lagi kartu ini masih berada di tangan Xiao Yan dan mereka pada saat ini benar-benar merasa sangat tidak nyaman. Xiao Yan juga pada saat ini memahami pemikiran dari setiap orang dan Xiao Yan mengangkat tangannya. Xiao Yan benar-benar melemparkan kartu necromancer di tangannya ke lebih dari belasan orang ini. Melihat tindakan Xiao Yan ini, Hansen pada saat ini juga benar-benar menjadi tegang dan ia berniat untuk menghentikan Xiao Yan. Namun hal tersebut benar-benar terlambat karena kartu necromancer ini sudah melayang di hadapan belasan sosok tersebut. Sementara itu di sisi lain, begitu kartu tersebut melayang di hadapan belasan sosok, masing-masing di antara mereka pada saat ini tidak bergerak. Untuk waktu yang lama, mereka pada saat ini benar-benar tidak berani bergegas. Melihat hal tersebut, Xiao Yan pada akhirnya segera berkata mengapa mereka semua sebelumnya benar-benar begitu sombong ketika berbicara. Tetapi ketika token ini berada di hadapan mereka, mereka pada saat ini bahkan tidak berani maju selangkapun. Bukankah mereka semua menginginkannya dan mengapa mereka pada saat ini tidak mengambilnya? Mendengar hal tersebut, pada saat ini semua orang hanya bisa menggertakan gigi masing-masing. Namun salah seorang di antara mereka pada saat ini segera mulai bergegas maju. Sosoknya pada saat ini segera mengulurkan telapak tangannya untuk meraih token necromancer. Belasan sosok yang tersisa pada saat ini benar-benar memiliki ekspresi tegang di wajah mereka ketika melihat adegan ini. Namun sebelum tangan dari sosok tersebut menyentuh kartu necromancer, suara teredam segera terdengar dan ledakan benar-benar seketika terjadi. Kekuatan yang kuat meledak langsung dari kartu necromancer dan gelombang kejut yang dahsyat menyebar. Semua sosok melangkah mundur dan menyemburkan seteguk besar darah dari mulut masing-masing. Di antara mereka, Hansen dan Gie pada saat ini hanya sedikit mundur. Belasan sosok yang sebelumnya benar-benar sangat sombong pada saat ini benar-benar terkena dampak serangan. Semuanya benar-benar terluka dengan tingkat cedera yang berbeda-beda. Meskipun mereka semua memiliki kekuatan di atas dogat, tetapi mereka pada saat ini benar-benar masih terluka. Hanya Xiaoyan sendirian yang pada saat ini benar-benar tidak terpengaruh oleh gelombang kejut. Semua orang pada akhirnya segera menstabilkan sosok masing-masing dan memandang ke arah Xiaoyan dengan penuh keterkejutan. Setelah itu mereka pada saat ini menatap ke arah token yang masih melayang di udara. Mereka lanjut menoleh ke arah sosok yang sebelumnya memegang token yang terpental mundur. Pada saat ini mereka semakin terkejut setelah melihat bahwa sosok yang memegang token sebelumnya benar-benar terjatuh pingsan. Pada akhirnya belasan sosok yang sebelumnya sombong di hadapan Xiaoyan hanya bisa menundukkan kelapanya ketika menatap ke arah Xiaoyan. Tentu saja mereka bisa merasakan kekuatan yang sangat kuat yang bisa menghancurkan mereka dalam waktu sekejap.